Oke cuy kita lanjut ke game keempat antara RRQ Mika melawan GPX Bassrank match point guys siapakah yang bakalan pulang ya wow Tansu mainland is best gila guys ya ini sekali lagi kalau GPX menang RRQ pulang guys itulah enaknya Hanzo ya bisa ditimang-timang dari cincau tapi ada awal juga sih ini menjawab kalau ada alarm bomb yang digunakan ini biasanya kan ada Bruno digi guys sekarang Bruno Estes ya digi malah jadi lawan cuy dibuat mereka karena bawahnya digi ya nggak bisa nge-review jadi nggak seimbang maksudnya di arah sustainable timnya mereka lagi 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 ini agak-gakak nah efek slow tapi eh sepertinya dipaksa untuk kabur ke bagian belakang ya jadi target utama nggak ada yang kebagian belakang satu hit lagi tidak bisa untuk menumbangkan Ash tapi cincau dapat platingan untung-untung-untung untung banget karena platingannya halus tengah padahal masih ada di dua menit yang pertama ya kita bakal melihat juga karena yang lain Violet versus Lelepingkan lebih tadi ini memang bagi kedua belah exp laner tapi dengan adanya seorang soy yang sudah mulai akan makan setup di arah turtle mungkin bisa lebih dibantu lagi total dari akhir pertama ya belum menyerah cincau bersama seorang tahu meskipun level darah bisa dibuat seorang awal tapi demiknya memang nggak main-main yang terus menerus dicicil oleh tal dan juga cincau liwi mau nggak maupun harus lebih sabar untuk ngebuka inisiasinya wih sorry Oh oke tapi datang bala bantuan Agatha nya datang kena emo pendant di buka-dua melenuh wih bisa kabur lebih terhasil tuh di pick up Oh my god soy nya dalam acaman soy tidak bisa bertahan dari damage yang dihasilkan oleh Agatha udah nggak dapetin tembaknya tumbang juga itu keputusan yang sangat ruh doang ya sih bisa dibilangkan mereka dalam kondisi yang imbang nggak ada yang unggul kuantitas menunggu lebih kayak yang beranggurkan invasional untuk sekarang ini untung ada temen jurni copy-an ya berpik-off dengan satu tembakan Agatha terlalu menyakitkan 101 rezeki KDA membuat dia bakalan punya item damage yang lebih besar dan hehehe maju bersama aneh yang diincar masih ada efek heal memang sepertinya mengancam adanya seorang es awal tidak bisa berbuat lebih karena turet oke makanya aman sentosa ya tapi ini dominasi yang luar biasa banget sih kalau kita ngomongin karena gonteknya ya karena mereka akan segera mendapatkan satu buah outer thread di banglah empat menit bahkan iya latihannya udah menjadi milik dari saran cincau secara keseluruhan dan tertol yang pertama dari semua yang bisa dipikirkan oleh seorang awal sudahnya efek pada berotasi dari seorang awal ini enggak akan mengerikan sebelum ada dan untuk argymika nggak pakai milan sanggup adalah kenceng kan soalnya gak ada retribus bahkan langsung akan menculikan bahkan mengusir permainan dari argymika rugi dong oke lah ayolah argym ini ya gimana ya ini itu guys kesempatan terakhirlah bisa dibilang ya dan suai memang menurut gue satu-satunya yang bisa melakukan hal itu ini cincau waduh udah kaya banget ini udah rotasi lagi ke bawah mail-in siap di posisi es lagi sih ini lebih dengan adanya lelepikan mungkin ini mengubah jalan yang bersakit banget lupa coba diincar sampai harus menggunakan flicker dan mail-in bisa untuk di backup dengan adanya Agatha terdeksi tadi mau coba buat diambil seorang mail-in udah liat betapa bebasnya violet-nya satu buah inerti menit empat logis ini baru lima menit wow dari GPS baseng mereka udah berhasil dapetin inerturut itu jauh banget space yang akhirnya bisa dimaksimalkan terutama untuk berbulbas dari seorang saya mungkin nggak bakal aman lagi untuk beberapa saat kedepan ketika ada seorang lain juga yang akan langsung masuk eh harus tertekan kali ini dan hanya ada seorang lebih saja yang bisa mengambil pertukaran yang menarik first time dari yang lama HPnya udah mau ditipis hampir aja livi dari seorang lebih di arah yang lain Soi besok untuk kami demi tapi lihat nggak ada berbeda signifikan dari HP jadi pilih itu sendiri karena emang demikian besar itu ya tunggu itu lihat di jutsu naik polifia ternyata lebih meilin Hai sehingga bisa jarang sekarang Soi betul tidak bisa cincang sudah mendapatkan ototurut objektif banget biasanya dari GPG bagian bawah mitnya juga akan ditekan oleh tim GPX basre Soi akan rotasi tau siap di posisi untuk membantu jikalau dari arah kiumika ada yang all-in ke cincang nevin nah cincang akan sangat menjadi primadona ya untuk di game kali ini nggak boleh disentuh sama sekalinya tapi lihat di arah yang lain file let dia terasa tebul banget di game kali ini entah karena emang dianya tebel atau memang damage dari akibika yang akhirnya ketutupan banget Hai terbaik udah diamankan oleh Soi yang menjadi milik dari GPX basreng lagi asribut bertambah mereka bakal punya power yang besar mainnya dapetin tertelnya lagi cukup dua tertel ya juga udah mulai menari dengan yoyo yang dia bawah membuat bahkan sosok Soi harus melarikan diri terlebih dahulu dan damage karena oleh pinggan bersama seorang Livis sakit yang ngomong-ngomong-ngomong yang hampir guys jauh banget akhirnya harus dicukumkan hampir tadi ya itu dua orang jolet melakukan clear ini kondisi yang menurut gua bener-bener buruk dibandingkan game 12 dan tiga ini buruk sekali untuk tim ararki unika dan siapa yang bisa melakukan dengan sangat cepat ketiga dari tim WPX bisa untuk menekan terus-menerus kalau menurut gua pribadi nggak ada tidak ada tidak ada berarti iya walaupun dahai ground kuat lihat bener-bener ninja waduh ada time journey mainline waduh soalnya tumbang bro healingan dari awal pun tidak ngatasin guys ya objektif otomatis ngericuy ngericuy meskipun leveling nggak terlalu signifikan ya cuma beda satu level lah oke bagi kedua-dua jungler tapi kalau ngelihat harmonisasi team point ini dibuangkan oleh GPS bus rank arkimika tuh nggak dapat kesempatan untuk melakukan apapun mulai dari Ashnya yang kali ini lumayan terhambat jadi nggak punya damage-nya besar dengan hanya 0 elimination dan juga 0 assist dia 2 kali tumbang ya mungkin udah nggak bisa diharapkan untuk makan cleaning wave dengan cepat paling lipis aja tapi sekarang lihat damage-nya yang nggak main-main aja kalau warx sudah dimanikan li-lipinkan maksudnya dari karena seorang Ash aduh biasanya yang kena gepok kayak gitu ya jadi lawan bruno ini brunonya digepok kosong-tidak kosong wuh secara goldnya jauh hampir penuju 10.000 perbedaannya udah gila 1.000 lagi ini 10.000 perbedaannya susah buat dikejar buat bertahan pun kalau menurut gua pribadi sulit selain menunggu minor mistakes yang bisa saja terjadi di arah keluarga guys skenario nya yang lepingkan dia harus coba untuk culik siapapun lah dan damage-nya mungkin soy yang lebih terasa di momen seperti ini dibandingkan dari seorang Ash yang yang nggak dapetin kesempatan untuk hidup bahkan tiga kali ter-take down tau ini masalah yang sekarang lele lele udah mulai masuk juga dengan pandang senjanya bagian belakang masih ada satu ultimate yang bisa dikorkan awal-awal seorang Livi memperlama untuk mereka setidaknya dan memperpanjang nyawanya sebelum nanti Lord akan segera muncul dari bagian bottom line dan web ini di bagian midline akan segeri masuk makanan lega PS bus rank demi mendapatkan super minion dan ternyata Lordnya muncul dari area top line bar shaker furway udah diamankan oleh Ash ya untuk Ash nya baru 2 item cincau nya aja udah 3 item ya ini Lord Q gak dapetin kill sama sekali loh dikejar gak binekal ninja liat-binekal ninja menunjukkan lele pingkan efek sudah digunakan itu diambit ada sedikit distraksi sepertinya harus mundur sejenak untuk menunggu Lord dari talf mungkin tidak akan maju kembali tidak ada temperature yang terlihat sudah digunakan memang taruh tengahnya tipis banget bro itu bro diancam kembali apakah akan hancur besture melen atas milik di barang kimika kalau iya nih objektifnya bisa dimenangkan terletak setumbang kan grapahnya tumbang wow kuaduh waduh guys aduh guys tipis bro minian jangan sampai masuk bro hati-hati sampai milen bro milen lostul ygur karya tersisa untuk karet ran melen modir aja 只有 gila-gila tipis banget guys supaya nggak ada yang berani masuk Bro minan atas bawah lagi udah bang bang udah bang NT NTK guys NTK guys overlainya udah hilang dua kali loh GG GG guys GB Basreng melawan MPR Delphine di final lower bracket guys ya GG sih and telah buat arah gemika guys ya bye-bye